Intro Bertempat di rumah degiri Banyuwangi, Jawa Timur, Putri Pariwisata Nusantara 2022 menjadi narasumber dalam acara Ngobrol Cantik tentang pariwisata dan kaum muda. Menghadirkan puluhan muda-mudi di kota Gandrum, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan hasrat kaum milenial di Kabupaten Banyuwangi untuk terus mengembangkan potensi wisata. Dalam kesempatan tersebut, Putri Pariwisata Nusantara 2022, Kalia Ivanka, telur menyampaikan target ke depan para muda-mudi yang hadir di rumah degiri minggu siang. Diharapkan UMKM dan wisata Banyuwangi yang sudah dikenal di mana-mana dapat terus naik kelas, serta anak muda di Banyuwangi dapat mengurai prestasi yang dapat membuat nama Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa semakin menggelora atau baru. Pihaknya sendiri juga akan berkolaborasi dengan POP Darwis, berbagai komunitas untuk promosi wisata agar anak muda tidak ketinggalan dalam mengelola atau mengembangkan wisata. Langkah yang akan saya lakukan ke depannya adalah berkerjasama dan berkolaborasi bersama dengan sebagian pihak di Indonesia untuk sektor catatan pariwisata, sekolah Darwis, Jawa Niuwangi, Ekraf, dan lain sebagainya dan rumah degiri khususnya untuk meningkatkan ekonomi mempromosikan pariwisata melalui media sosial saya dan juga media digitalnya adalah peran kita sebagai anak muda untuk membantu melestarikan dan mempromosikan. Di tempat yang sama, Direktur Rumah Degiri menambahkan kegiatan ini merupakan wujud apresiasi pada Putri Pariwisata Nusantara 2022. Selain itu, salah satu Putri Pariwisata terpilih ini juga memiliki sejarah di Rumah Degiri di mana Mbak Celia telah menitih karir di wadah dan dilahirkan oleh anggota DBRI dari BDI Perjuangan, Sonite Danaparamita. Pemirsa Helia itu memang Pak Soni itu banyak memfasilitasi teman-teman muda khususnya jadi mereka yang berprestasi, mereka yang ingin belajar banyak belajar di rumah degiri karena memang basis dari kita itu sebenarnya konsentrasi di ulang-langgungan seberapa manusia apalagi Pak Soni itu kan di Komisi 6 jadi Pak Soni 6 banyak permintaan di UMN pemerintahan kooperasi, perdagangan, dan bisa saya rasa di Rumah Degiri ini kita dipuntut untuk bisa bagaimana bisa mengedupasi tradukasi tersebut perlu diketahui, Rumah Degiri merupakan tempat atau wadah belajar untuk seluruh muda mudi atau kaum milenial di Banyuwangi agar terus dapat mengembangkan skill maupun potensi yang dimiliki Degi Kutan, Penyuwangi Hips melaporkan